Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Cianjur membakar mobil milik pelaku tabrak lari yang menewaskan tiga orang warga. Warga membakar mobil di depan kantor Mapolsek Cidaun setelah mengetahui salah satu pelaku tertangkap. Ratusan warga Cidaun membakar mobil pelaku yang dipinjam dari anggota Polsek Cidaun. Warga melampiaskan kekesalannya tersebut setelah mengetahui salah seorang pelaku berinisial A tertangkap. Kabupaten Opspor Les Cianjur Kompol Warsito membenarkan mobil tersebut mobil pribadi milik anggota Polsek Cidaun yang dipinjamkan kepada pelaku. Namun pihak kepolisian menyesalkan adanya tindakan main hakim sendiri. Kalau yang saya serap dari kejadian laporan bahwa di Cidaun ini kan sekitar jam 20 tadi terjadi laka lantas atau kecelakaan lalu intas. Sebuah kendaraan Honda Jazz yang meluncur dari arah Cidaun menuju arah sidang barang katanya out of control, nabrak orang yang sedang nomprong di pinggir jalan. Informasinya ada bagian. Apakah betul itu adalah mobil salah satu anggota Polsek? Informasinya ada bagian bahwa kendaraan itu kendaraan anggota tapi saya tegaskan disini bahwa itu kendaraan pribadi bukan kendaraan dinas. Sehingga sebetulnya tidak ada masalah mau dipinjamkan ke siapa atau disewakan ke siapa karena ini mobil pribadi saya rasa tidak ada masalah. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kejadian tersebut. Satu orang pelaku tertangkap berada di poskes Mas Cidaun karena mengalami luka serius setelah menjadi bulan-bulanan warga. Heri Setiawan, Bandung TV